Intro Adik-adik, apakah kalian sedang mencari sesuatu yang keren? Mainan baru yang modis? iKids Toys memperkenalkan The Fair Bee! Kalian bisa memainkan mainan ini, kalian bisa mengganti pakaiannya, kalian bisa membawa mainan ini untuk liburan dengan mobil kesayangannya. Kalian juga bisa memainkan mainan ini sebagai guru, sebagai wanita kantoran. Mainan ini cocok untuk kalian anak-anak perempuan yang ingin memainkan sesuatu yang sangat menjenangkan. Jangan lupa kalian bisa dapatkan mainan Barbie ini di toko mainan kesayangan kalian. Hanya itu saja? Maksud kamu, Barbie? Kamu tidak menjelaskan yang lain? Itu nggak ada dalam skrip. Kamu tidak tahu bagaimana saya berperang dengan joker, bagaimana saya melawan kejahatan-kejahatan. Kamu tidak tahu? Bukannya hidup kamu selalu menyenangkan, Barbie? Tidak, tidak seperti itu. Banyak hal yang kalian tidak tahu bahwa saya banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Maksud kamu, hidup kamu sulit begitu? Ya, sulit. Tapi, saya memiliki Tuhan. Karena Tuhan yang telah merima saya apa adanya. Oh, jadi bagaimana cara kamu bisa menghadapi alien dan joker dan musuh-musuh yang lain? Saya tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun orang tidak melihat bagaimana dengan saya melakukan hal seperti itu, tidak menyenangkan. Tapi, saya percaya sama Tuhan. Oh, jadi dengan kamu percaya kepada Tuhan, maka kamu bisa menjalani kehidupan kamu yang tidak selalu mudah itu ya? Ya, saya percaya kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Nah, itu bukan cuma untuk adik-adik saja, tapi juga untuk kita semua. Ya, buat kita semua. Bagaimanapun keadaan kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Nah, baiklah adik-adik. Jangan lupa kalian bisa dapatkan mainan Barbie ini di toko kesayangan kalian. Dan, mainan ini dapat berbicara loh. Bye-bye. I-Kids, yeay! Adik-adik selamat datang dalam seri I-Kids yang terbaru, yaitu Toy Bible Story. Dalam seri ini, kita belajar untuk memenuhi tujuan hidup kita, yaitu melayani Tuhan bersama dengan mainan-mainan seru dari Toy Bible Story. Kita semua pasti suka dengan mainan. Kita suka bermain dengan mainan-mainan kita yang banyak jenisnya. Semua mainan itu dibuat dengan satu tujuan, yaitu untuk dimainkan dan bermain dengan kita. Kita tahu bahwa Tuhan menggunakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab untuk memberitakan siapa Tuhan dan betapa Tuhan mengasihi setiap dari kita. Dalam lesen kali ini, kita akan belajar bagaimana mereka memenuhi panggilan dan tujuan Tuhan melalui kehidupan mereka. Ayat hafalan untuk lesen kali ini diambil dari 1 Korintus 12, ayat 27. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 1 Korintus 12, ayat 27 Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yes! Kita akan ulang sekali lagi. 1 Korintus 12, ayat 27 Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Good job adik-adik! Cerita Alkitab kali ini diambil dari Kitab Esther pasal 4, yaitu kisah tentang Mordecai yang meminta Esther menyelamatkan bangsa Israel. Begini ceritanya. Pada saat itu, bangsa Yahudi sedang di bawah kekuasaan bangsa Persia dengan rajanya yang bernama Ahasiweros. Raja Ahasiweros mengangkat seorang ratu yang sangat cantik bernama Esther. Ia adalah seorang dari bangsa Yahudi. Atas pengaruh penasihat-penasihat raja yang jahat, Raja Ahasiweros ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Namun, di sana ada seorang penasihat raja yang berasal dari bangsa Yahudi, dan merupakan paman dari ratu Esther. Ia bernama Mordecai. Setelah Mordecai mengetahui rencana raja untuk memusnahkan bangsa Yahudi, ia menjadi sedih, lalu mengoyahkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sidah-sidah Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan pada Mordecai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sidah-sidah raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan pada Mordecai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordecai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordecai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta betapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk pemberdayaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu, diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula, Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunianya dan untuk membela bangsanya dihadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan mencampaikan perkataan Mordecai kepada Esther. Akan tetapi, Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordecai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordecai maka Mordecai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu? Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordecai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum tiga hari lamanya baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordecai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengeluarkan tongkat emas yang ditangannya ke arah Esther lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai ratu Esther dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Singkat cerita, raja mendengar permintaan Esther dan bangsa Yahudi pun diselamatkan olehnya. Haleluya! Adik-adik, anak perempuan sangat senang bermain dengan boneka Barbie. Mereka dapat menjadikan Barbie seperti apapun yang mereka mau. Misalnya, jadi guru, penjual bunga, chef, polisi, penjaga kebun binatang, bahkan diajak berpetualang di hutan belantara. Mereka dapat menggambar di wajah Barbie dengan menggunakan crayon, melemparnya ke sana semari, mencelupkannya ke dalam kolam renang, bahkan menguburnya di bak pasir yang kotor dan bau itu. Coba kalian bayangkan, seandainya boneka Barbie itu hidup dan punya perasaan. Mungkin saja Barbie merasa sedih karena ia selalu dipaksa menjadi apapun yang bukan dirinya. Menjadi Barbie pasti tidak mudah. Dia selalu ada di dalam posisi yang sulit dan tidak menyenangkan baginya. Dalam cerita Alkitab hari ini, Ratu Esther pun mengalami hal yang sama. Dia berada di dalam posisi yang sulit dan tidak menyenangkan. Dia adalah seorang ratu yang cantik dari Raja Ahasiweros yang berkuasa. Namun, Raja ingin memusnahkan seluruh bangsa di mana Esther berasal. Raja ingin membunuh saudara, keluarga, dan teman-teman Esther. Esther berada di dalam posisi yang sulit. Namun, pada akhirnya, dia dapat menunjuk Raja untuk mengurungkan niatnya dan Esther menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi. Hari ini, kita belajar dua hal dari Ratu Esther. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam situasi yang sulit dan tidak menyenangkan bagi kita. Yang pertama, Seek God when things don't go our way. Saat keadaan tidak berjalan seperti yang kita mau, kita dapat menjadi sedih, kecewa, putus asa. Keadaan yang tidak enak seperti itu juga dapat terjadi bukan karena keputusan kita yang salah, tapi mungkin karena keputusan orang lain di sekitar kita. Seperti yang terjadi pada Ratu Esther. Keputusan Raja membuat Ratu Esther dalam situasi yang sulit. Namun, pada saat berada di dalam situasi sulit seperti itu, Ratu Esther mencari Tuhan. Dia berdoa, berpuasa, bahkan mengajak orang-orang untuk ikut berdoa dan berpuasa. Sehingga Tuhan memberi jawaban kepada Esther, bahkan memakai Esther untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Begitu juga dengan kita. Saat kita berada di dalam situasi yang sulit, kita harus datang pada Tuhan. Tuhan dapat memberikan kita jawaban dan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, trust God when things don't go our way. Tuhan Yesus mengerti seperti apa rasanya berada di dalam posisi yang sulit dan tidak menyenangkan. Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, bahkan sampai dihukum di atas kayu salib. Karena kesalahan yang tidak dia perbuat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar dari Ratu Esther bagaimana kami harus percaya pada Tuhan bahkan dalam situasi-situasi kami yang tersulit. Tuhan tolong supaya kami selalu mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena selalu menunjukkan jalan, menunjukkan bagaimana kami harus keluar dari setiap masalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu lesson Toy Bible Story kita kali ini. Kakak pamit dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson yang baru yang tidak kalah serunya. IKIP! Yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan tiga cara. Satu, transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic TV. Scan barcode lewat aplikasi Mobile Bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmaz, Nobu, KEB HANA, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Linkajah, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung. Di kotak persembahan, di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2. Korintus 9. Ayat 7. Enaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.